203 Pemburu Bayangan Tepat pada saat itu, Bai Cheng Xiang membawa sepiring ransum panggang, pertama-tama menawarkannya kepada Tang San. Tang San mengambil beberapa, lalu menunjuk Mah Hong Jun di sebelahnya. Bai Cheng Xiang adalah seorang wanita muda yang cerdas, meskipun dia belum mendengar apa yang dikatakan Fatih Barusan, dia masih bisa samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah, dan dengan sangat santai berjalan dan duduk di sampingnya, memegang jatah di tangannya, depan dia. Makanan panas yang mengepul membuat Mah Hong Jun menatap kosong sejenak, menoleh untuk melihat Bai Cheng Xiang. Bai Cheng Xiang meletakkan semua makanan yang dia pegang di tangannya, lalu berdiri dan berjalan pergi ke sudut terjauh dari api unggun, duduk di sana memeluk lututnya, dagunya diletakkan di atas lututnya, menatap kosong. Tempat dia duduk jauh dari lingkaran tujuh iblis srek, sendirian-sendirian. Mah Hong Jun tanpa sadar menoleh untuk melihat Bai Cheng Xiang. Ketika dia melihatnya duduk di sana sendirian, hatinya yang baru saja mengeras melunak lagi, dan dengan suara rendah dia bertanya pada Tang San di sebelahnya. Kakak ketiga, dia belum makan. Tang San mengangkat bahu, berkata, saya tidak tahu, tanyakan sendiri padanya. Aku, Fatih ragu-ragu sejenak, melihat Tang San, yang sedang memberi makan Xiaowu, dia tiba-tiba berdiri dan mulai berjalan menuju Bai Cheng Xiang. Tepat pada saat ini, tiba-tiba, Bai Cheng Xiang mengeluarkan teriakan melengking, melompat seperti anak panah. Dalam kepanikannya, dia tidak bisa memperhatikan apakah ada rintangan, dan langsung menyerang dada Mah Hong Jun. Hati-hati, melihat Bai Cheng Xiang akan menabraknya, Fatih juga tidak keberatan dengan barang-barang di tangannya, dan buru-buru membuang makanan ke samping, menggunakan tubuhnya yang gemuk untuk menemui Bai Cheng Xiang. Bai Cheng Xiang hanya merasa seolah-olah dia telah menabrak bantal lembut. Meskipun dia tidak terluka, dalam ketakutan, dia sudah pulih. Tepat pada saat itu, sepasang lengan yang kuat melingkari pinggang dan punggungnya yang ramping, sekali lagi menariknya ke dalam bantal yang sangat fleksibel dan lembut. Apa itu? Mah Hong Jun bertanya, mata kecilnya berkilat-kilat saat dia melihat ke arah asal Bai Cheng Xiang. Niat membunuh yang dingin terpancar darinya, bersama dengan dia menguatkan lemaknya, tetapi Bai Cheng Xiang masih merasa seolah-olah dia dikelilingi oleh penghalang di lengannya, entah bagaimana nyaman, dan kepanikannya segera meredah. Ada, ada tikus, kata Bai Cheng Xiang agak terbata-bata. Mau tikus, mata Mah Hong Jun melebar, niat membunuhnya langsung menghilang seperti tidak pernah ada. Dia agak terdiam, tapi dia sangat cepat tertarik pada gadis di pelukannya. Ini adalah jenis kenyamanan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia telah memegang banyak wanita, tetapi tidak pernah ada yang memberinya perasaan seperti itu. Tujuh iblis srek lainnya hanya terbangun karena teriakan alarm Bai Cheng Xiang, tapi sekarang mereka duduk kembali dengan bijaksana, pada dasarnya tidak melihat ke arah mereka. Ah! Bai Cheng Xiang berteriak, berjuang dalam pelukan Fatih. Begitu Fatih terbangun dari perasaan indah dan tanpa sadar melepaskannya, Bai Cheng Xiang berlutut di tanah, akan mengambil makanan yang jatuh di tanah. Dia jelas merasakan bahwa telinga kecil Bai Cheng Xiang yang lembut sudah merah, dan menundukkan kepalanya, pada dasarnya tidak berani menatapnya. Ketidakbahagiaan dari hari sebelumnya sekarang benar-benar hilang, Fatih tertawa bodoh, bergumam pada dirinya sendiri. Jadi bahkan seekor tikus pun bisa terlihat sangat imut bagiku. Bai Cheng Xiang jelas menjadi kaku sejenak, mengangkat tangannya untuk dengan paksa mencubit daging di pinggang Fatih, sedikit mengangkat kepalanya, dengan galak memelototi Fatih. Mengangkat makanan yang dia ambil darinya, dia berbalik dan berlari menuju api unggun. Bahkan jika Fatih lebih bodoh, sekarang bahkan dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dengan tergesa-gesa mengambil makanan dan merendahkan diri saat dia berlari, dia duduk di sebelah Bai Cheng Xiang tanpa jejak kesopanan. Mengupas lapisan luar ransum yang berdebu untuk dimakan sendiri, dia menyerahkan bagian tengah yang masih hangat kepada Bai Cheng Xiang. Meskipun Bai Cheng Xiang tidak mengatakan apa-apa, dia tetap tidak menolak, menerima makanan dan memakannya sedikit demi sedikit. Sekitar api unggun sekali lagi menjadi harmonis, it, sangat harmonis. Itu adalah malam tanpa peristiwa, dan keesokan paginya, pada fajar pertama, semua orang berangkat ke jalan. Suasananya juga mirip tadi malam, cukup harmonis. Ma Hongjun masih duduk di sudut, memberi Bai Cheng Xiang lebih banyak ruang, tapi dia jelas tidak marah lagi. Bai Cheng Xiang tampaknya tidak berbeda dari sebelumnya, tetapi jika seseorang mengamati dengan cermat, orang dapat menemukan bahwa dia menghindari melihat Fatih sebanyak yang dia bisa. Selain sesekali turun untuk meregangkan atau mengistirahatkan kuda, selama beberapa hari berikutnya semua orang bergegas dalam perjalanan, berhenti untuk benar-benar beristirahat hanya sebentar setiap malam. Setelah 10 hari, mereka sudah memasuki perbatasan barat ke Kaisaran Surgado. Kereta itu juga telah mencapai sebuah kota, di mana mereka menukar kuda baru yang bisa membawa mereka ke tepi laut. Ada sebuah desa di depan. Master Sekte Tang, tidakkah kita akan beristirahat sebentar? Kusir murid sekolah tujuh harta berlapis Ubin telah lama berulang kali diperingatkan bahwa bukan Ning Rongrong yang bertanggung jawab di sini, dan bahwa dia malah akan mendengarkan instruksi Tang San untuk semuanya. Tang San berkata, kalau begitu kita akan beristirahat sebentar. Sekarang sudah sore, dan dengan cuaca yang berangsur-angsur menjadi dingin, kuda-kuda itu kelelahan. Meskipun mereka telah beristirahat saat makan siang, mereka masih harus beristirahat satu kali sebelum makan malam untuk menjaga kecepatan mereka. Kereta terus maju untuk sementara waktu, lalu berhenti. Sama seperti semua tujuh iblis srek percaya bahwa mereka telah tiba dan akan turun, ketukan lembut datang dari luar. Tuan Sekte Tang, sepertinya ada yang salah. Kami akan mencapai sebuah desa, tapi terlalu sepi, tidak ada orang di ladang di luar. Semua orang saling memandang, dan Dai Mubai berkata, Ayo kita lihat. Semua orang turun dari kereta satu demi satu, melihat ke depan. Kira-kira setengah lidari mereka adalah desa pegunungan kecil. Desa itu tidak tampak besar, sekitar seratus rumah tangga. Di sekitar desa ada hamparan ladang yang luas, dan, seperti yang dikatakan murid sekolah Ubin Tujuh Harta Karun, desa itu sangat sunyi, tanpa ada orang yang terlihat di dalam ladang. Mata Tang San terfokus, seperti ketika mengandalkan mata setan ungu, penglihatannya secara alami lebih baik daripada murid sekolah Ubin Tujuh Harta Karun, dan jarak 250 meter langsung memperbesar. Hancur, banyak rumah pertanian rusak, tampaknya dengan senjata tumpul. Ada jejak darah juga, noda darah masih belum kering, jadi seharusnya baru-baru ini. Murid sekolah Ubin Tujuh Harta Karun itu tampak tercengang pada Tang San. Dalam hati dia berpikir, dia bisa melihat dari jarak ini. Apakah kamu tidak berakting? Tetapi tujuh iblis srek lainnya tidak berniat meragukannya. Bai Cheng Siang berkata, kakak ketiga, aku akan pergi melihatnya. Tang San mengangguk. Bai Cheng Siang mungkin tidak cocok dalam pertempuran, tetapi dalam kecepatan, bahkan tipe serangan kelincahan Zhu Zuking mungkin tidak lebih kuat darinya. Dia juga bisa terbang, jadi keamanan tidak menjadi masalah. Dengan kilatan bayangan putih, Bai Cheng Siang sudah pergi, membentangkan sepasang sayap di udara, dan dalam sekejap dia seperti titik putih yang tinggi. Melalui pertarungan antara tujuh iblis dan pedang Douluo, dia sangat memahami perbedaan antara dirinya dan bakat generasi muda ini. Kali ini tujuh iblis pergi untuk melihat, tapi dia tetap menunjukkan kemampuannya sendiri, melakukan pekerjaan kepanduan yang cocok untuknya. Itu masih pertama kalinya Dai Mubai dan yang lainnya melihat Bai Cheng Siang menggunakan rohnya, dan Zhu Zuking menghela nafas. Kecepatan seperti itu, layak menjadi master roh klan kecepatan murni. Jika kekuatan rohnya naik sedikit lebih tinggi, kita mungkin tidak akan menangkap bayangannya. Tang San tersenyum. Kami akan menunggu di sini sebentar. Bai Cheng Siang terbang kembali tak lama, kecepatannya tidak kalah dengan saat dia pergi. Mereka praktis masih bisa melihat titik putih di langit, dan saat berikutnya, dia sudah mendarat di depan semua orang. Saat dia mendarat, tujuh iblis srek menemukan bahwa ekspresi Bai Cheng Siang sangat tidak enak dilihat. Putih seperti selembar kertas. Dadanya terus-menerus naik turun, seolah menahan sesuatu. Ma Hongjun baru saja akan melangkah maju dan bertanya, ketika Bai Cheng Siang melompat ke arah pohon di dekatnya, dan muntah. Tujuh iblis srek saling memandang, dan Oscar tidak bisa menahan diri untuk mengatakan. Gemuk, apakah kamu melakukan sesuatu yang keterlaluan padanya? Seorang wanita muda yang baik seperti Siang Siang, kamu harus bertanggung jawab. Ma Hongjun memutar matanya. Wajahmu keterlaluan? Aku bahkan tidak menyentuh tangan kecilnya. Saat berbicara, dia sudah berlari, menepuk punggung Bai Cheng Siang dengan lembut, dengan lembut menanamkan kekuatan rohnya sendiri, sedikit meredakannya. Dai Mubai berkata dengan suara rendah. Mungkin ada masalah, dia pasti melihat sesuatu yang menakutkan atau memuatkan. Bai Cheng Siang telah memuntahkan hampir semua yang ada di perutnya, perlahan-lahan melambat, dibantu kembali di depan semua orang oleh Fatih. Mata Tang San berkedip, bertanya. Petik 2. Mata Bai Cheng Siang mengungkapkan kekhawatiran yang intens. Mayat? Mayat di mana-mana. Bumi seluruhnya diwarnai merah dengan darah tepat di belakang desa. Setidaknya 100 mayat. Mereka mati dengan menyedihkan, dibunuh oleh sekelompok orang berpakaian aneh, yang membawa mayat mereka, ke belakang gunung. Banyak dari mereka adalah organ yang menggiring bola, dan orang-orang berpakaian aneh itu bahkan membawa mayat anak-anak dengan menusuknya pada tombak. Aku bisa mencium bau darah bahkan di ketinggian. Terlalu menyedihkan, benar-benar terlalu menyedihkan. Itu sepertinya hanya beberapa wanita muda yang hidup. Bleah. Pada titik ini, dia tidak bisa menahan muntah lagi. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah melihat pembantaian seperti itu. Mendengar dia mengatakan ini, ekspresi semua orang tidak bisa menahan jatuh, dan ketika Dai Mubai dan Tang San saling memandang, Tang San berkata, Rongrong, Zuking, kamu tetap di sini. Bantu aku menjaga Xiaowu untuk saat ini. Au kecil, Anda melindungi mereka. Mubai, Fatih, kita pergi. Saat berbicara, Tang San mengangkat tangan kirinya, cahaya biru berkedip di matanya, saat kain kafan laut luas yang berbentuk segitiga berputar keluar dari antara alisnya. Menanamkannya dengan aliran kekuatan roh yang kaya, cahaya biru tiba-tiba berkembang, menyelimuti semua orang selain Dai Mubai, Mah Hongjun, dan dirinya sendiri. Tujuh iblis srek telah bekerja sama untuk waktu yang lama. Ning Rongrong mengambil tangan Xiaowu dari Tang San, dan semua orang berkumpul di kereta Oscar berkata, Hati-hati, saat berbicara, dia menjentikkan tangan kanannya, membaca mantra roh dengan suara rendah, menyerahkan lebih dari sepuluh sosis pemulihan besar dan sosis kecil detoksifikasi. Kepada Mah Hongjun, trio Tang San bergerak ke arah desa, di mana mereka sebelumnya adalah kereta, dan semua orang di dekatnya, telah menghilang, saat pertahanan dan kamuflase penghalang pelindung laut kosmik kafan laut luas diaktifkan. Benda ini praktis ajaib dalam jangkauan efektifnya. Selama Tang San meninggalkan jejak kekuatan spiritual di atasnya, dia masih bisa menariknya dari jarak 100 Li. Terlebih lagi, dengan koneksi mental, dia juga tidak perlu khawatir kehilangannya. Ketiganya secara komprehensif meluncurkan kecepatan mereka, dengan sangat cepat menghindari desa. Segera, mereka juga mencium bau darah yang menyengat. Meskipun mereka masih belum melihat tanda-tanda orang, dari tanah merah darah mereka bisa melihat pembantaian pahit apa yang telah terjadi di sini sebelumnya. Bahkan ada organ yang masih tertinggal di tanah, menyebarkan bau yang memuakkan. Tang San dan Dai Mubai masih baik-baik saja, tetapi ekspresi Fatih berubah agak tidak sedap dipandang. Tang San bagaimanapun juga marah di kota pembantaian, dia telah melihat terlalu banyak pembantaian di sana. Dan Dai Mubai adalah putra mahkota kekaisaran Bintang Luo, tentu saja dia tidak terbiasa dengan hal-hal berdarah seperti itu. Meskipun Fatih telah melihat orang mati, itu masih pertama kalinya dia mengalami bau darah yang begitu pekat. Hidung Dai Mubai sedikit berkedut, menunjuk ke sisi kiri, berkata. Mereka seharusnya pergi ke sana. Seperti bandit, ayo pergi. Ketiganya berangkat sekali lagi, es dingin menyebar dari mata mereka. Tidak jauh di depan adalah pegunungan yang berkelok-kelok. Gunung-gunung di sini tidak tinggi, dan terlebih lagi sangat cocok untuk bercocok tanam. Hutan pegunungan tumbuh di mana-mana. Mengejar target itu terlalu sederhana, Anda hanya perlu mengikuti darah di tanah dan pada dasarnya tidak mungkin kehilangan mereka. Ketiganya memasuki hutan gunung, dan segera mengejar target mereka. Di kejauhan, ketiganya sudah bisa melihat siluet padat. Tang San menggunakan mata setan ungunya untuk melihat, melihat bahwa itu sebenarnya adalah kumpulan mayat yang padat di tanah. Dai Mubai akan menyerbu ke depan, tetapi Tang San menghentikannya. Pertama amati, lalu kita bertindak. Bertahun-tahun temper telah membuatnya belajar berhati-hati. Ketiganya mengikuti hutan gunung ke samping, secara bertahap melihat dengan jelas para bandit itu. Daripada menyebut mereka bandit, rasanya mereka tidak seperti manusia. Ada sekitar 300 bandit, masing-masing memiliki tubuh yang sangat megah, tinggi lebih dari 2 meter, dengan fisik yang kokoh. Yang paling aneh adalah mereka semua memiliki rambut beruban, dengan rambut lebat di sekujur tubuh mereka, tampak seperti orang liar. Bibir mereka menonjol, memperlihatkan gigi taring lebih dari 2 kali ukuran orang normal, wajah mereka dicat dengan warna yang mempesona. Melihat lawan, mata jahat Dai Mubai berangsur-angsur menajam, berbisik kepada Tang San dan Mahong Jun. Ini Wolf Taken. Aku tidak menyangka akan ada Wolf Taken di Heaven Doe Empire. Tang San menatap Dai Mubai dengan ragu, dan Dai Mubai berbisik. Manusia di area dengan Wolf Taken akan sangat menderita. Serigala ini tidak hanya membunuh, mereka memakan mayatnya sesudahnya. Para wanita untuk sementara dibiarkan hidup, jika mereka tidak pernah hamil, mereka akan dimakan juga. Inilah sebabnya mereka membawa mayat penduduk desa itu. Tang San dan Mahong Jun menarik napas dingin, tetapi niat membunuh mereka yang berat juga segera tumbuh lebih kuat. Dai Mubai berbisik. Wolf Taken ini tidak mudah untuk dihadapi, 500 dapat mengalahkan 10.000 orang tentara reguler. Wolf Taken sangat kuat, dan dapat mengendalikan kekuatan angin sampai tingkat tertentu, setara dengan binatang roh tingkat rendah. Kekuatan setiap Wolf Taken tidak kurang, dari Master Roh peringkat 20 atau 30. Selain itu, mereka secara alami ganas, jika diserang mereka tidak akan berhenti sampai mereka mati. Sangat sulit untuk dihadapi memang. Untungnya San Kecil berhati-hati, jika tidak jika kami menyerbu untuk menghadapi mereka, kami akan dikepung. Mahong Jun mau tidak mau berkata, lalu apa yang harus kita lakukan? Biarkan seperti ini. Di kekaisaran bintang luo kami, pernah ada beberapa suku Wolf Taken yang berlarian di mana-mana, dengan konsekuensi bencana. Karena kami telah bertemu dengan mereka, bagaimana kami bisa membiarkannya? San Kecil, kamu yang merencanakannya. Tidak peduli apa yang terjadi, kita akan mengakhiri Wolf Taken ini. Kita tidak bisa mengalahkan mereka dalam konfrontasi frontal, tapi pasti akan ada jalan. Tang San menyipitkan mata. Jika Juliena yang pernah meninggalkan kota pembantaian bersamanya ada di sini, dia akan segera mengenali ini sebagai ekspresi yang dimiliki Tang San sebelum setiap pembantaian. Suara sutra robek datang dari punggung Tang San, darah merah delapan spider lens pecah, secara bertahap terbentang di belakangnya. Pembunuhan. Jika kita tidak membunuh mereka semua, kita tidak akan pergi. Makhluk seperti ini seharusnya tidak ada di benua. Ikuti aku. Saat berbicara, cahaya biru datang dari bawah kaki Tang San, dengan cepat menyebar ke sekitarnya. Ini adalah hutan pegunungan, dan tentu saja ada tanaman seperti Blue Silver Grass dengan vitalitasnya yang luar biasa. Kekuatan spiritual Tang San dengan cepat menyebar melalui Blue Silver Domain. Dai Mubai dan Mahong Jun sama-sama merasakan adegan aneh bermain di depan mereka. Semua lingkungan mereka tampak menjadi jelas, karena Blue Silver Domain tidak hanya memberi mereka vitalitas yang menakjubkan, tetapi juga terhubung dengan kekuatan spiritual mereka. Tentu saja, ini berbeda dari hubungan timbal balik ruang fantasi Ning Rongrong, itu hanya membiarkan Tang San memesannya secara sepihak. Tapi apa yang disampaikan Tang San kepada mereka adalah lokasi Wolf Taken yang telah dia bina setelah Domain Perak Biru memperkuat kekuatan spiritualnya. Tang San mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan. Tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan, hanya sekitar setengah ci antara perutnya dan tanah, sepenuhnya menggunakan 8-speeder lens untuk menopang tubuhnya, dengan cepat maju. Mah Hongjun dan Dai Mubai juga berakselerasi secara bersamaan, mengikuti tepat di belakangnya. Ketiganya menyelinap di belakang Wolf Taken seperti ini. Sangat cepat, mereka sudah berada di belakang garis depan pasukan Wolf Take yang mereka kejar. Mengandalkan Blue Silver Domain untuk menyembunyikan kehadiran mereka, meskipun Wolf Taken itu memiliki indera penciuman yang kuat, mereka tidak dapat mendeteksi mereka. Terlebih lagi dengan layar bau mayat penduduk desa itu. Semakin dekat mereka, semakin baik Tang San dan yang lainnya bisa melihat betapa menyedihkannya penduduk desa itu telah meninggal. Saat berjalan melalui hutan, Wolf Taken itu merobek beberapa mayat dan memakan potongannya. Ketika mereka hanya berjarak sekitar 20 meter, Tang San berhenti. Efek dari Blue Silver Domain cukup terungkap. Tanpa perlu bicara, dia mentransmisikan kekekuatan spiritual Mah Hongjun dan Dai Mubai, menargetkan tiga Wolf Taken terakhir. Tang San menunjuk dirinya sendiri, lalu menunjuk ke Serigala yang ada di tengah. Dai Mubai dan Mah Hongjun secara bersamaan mengangguk, mengungkapkan pemahaman mereka. Tiga orang diam-diam melompat, seperti tiga pemburu bayangan yang tersembunyi di antara pepohonan. Delapan Speeder Lens muncul, Tang San diam-diam bangkit seperti Man Face Demon Speeder, meringkuk di udara, Eight Speeder Lens juga mundur ke sisinya, sejauh mungkin menghilangkan suara memotong di udara. Ketika dia tiba di belakang, Wolf Taken yang membawa mayat, delapan tombak merah darah tiba-tiba terulur, satu kaisar perak biru besar keluar dari tangannya, tepat pada waktunya untuk menutupi mulut Wolf Taken. Dengan suara letupan lembut, Eight Speeder Lens menembus Wolf Taken. Serigala itu menjadi kaku, ingin berteriak, tetapi kaisar perak biru yang memasukkan mulutnya tiba-tiba menjadi lebih tebal, duri tajam demi duri menusuknya. Apalagi berteriak, dia bahkan tidak bisa membuka mulutnya. Delapan tombak laba-laba melintas dengan cahaya berdarah, dan serigala segera mengerut, perlahan-lahan menjadi lemas. Tang San memegang mayat dengan tangan kanannya, secara bersamaan menurunkan penduduk, penduduk desa dan tubuh Wolf Taken ke tanah. Mengangkat tangan untuk menutup mata tubuh penduduk desa, dia dalam hati berkata, jangan khawatir, saya pasti akan membalas dendam atas nama Anda. Pada saat yang sama ketika Tang San bertindak, Dai Mubai dan Mahong Jun juga naik di kedua sisi. Tindakan Dai Mubai adalah yang paling efektif secara langsung, melepaskan semangatnya pada saat yang sama saat dia melompat, ketika dia, fisiknya bahkan lebih kuat dari Wolf Taken, mendarat di belakang lawannya, hasilnya sudah diselesaikan. Satu cakar harimau besar menutupi bagian belakang kepala serigala, satu lagi menutupi mulutnya. Di antara kedua tangan, leher padat Wolf Taken berputar seperti mie lembut, seluruh kepalanya berputar 180 derajat. Hal terakhir yang dilihat Wolf Taken, adalah mata jahat bermata dua Dai Mubai yang memancarkan niat membunuh yang pekat. Kecepatan membunuh Mahong Jun tidak sedikit lebih lambat dari Tang San dan Dai Mubai. Untuk mencegah atmosfer memanas dan mengungkapkannya, dia tidak menggunakan rohnya. Tubuh gemuknya dengan gesit menyelinap di belakang Wolf Taken itu, lengan kanannya tiba-tiba menjadi merah tua, lengan bajunya langsung berubah menjadi abu. Tangan kanannya langsung menekan bagian atas kepala Wolf Taken, kemampuan tulang roh lengan kanannya yang berapi meletus di dalam. Asap mengepul dari mata, hidung, mulut dan telinga serigala, tubuhnya perlahan-lahan jatuh lemas ke tanah, otaknya sudah matang menjadi abu. Ketiganya melepaskan mayat secara bersamaan. Saling melirik, mereka terus bergerak. Dalam perjalanan, mereka meninggalkan satu demi satu mayat Wolf Taken menggunakan metode yang sama. Dalam waktu singkat mereka telah melenyapkan lebih dari 20 Wolf Taken, dan tanpa diketahui oleh orang-orang di depan. Saat mereka diam-diam maju pada kelompok ke-8 Wolf Taken mereka, salah satu target mereka tiba-tiba berhenti, berbalik dan membuka celananya untuk buang air kecil, tepat pada waktunya untuk melihat Dai Mubai melompat ke depan. Dai Mubai bereaksi sangat cepat, cakar harimaunya tiba-tiba meregang ke depan, meraih tenggorokan Wolf Taken dan menghancurkannya. Tapi targetnya masih mengeluarkan gerutuan teredam sesaat sebelum dia mencapainya. Tiga mayat ambruk lagi, tapi kali ini, mereka juga membuat serigala di depan khawatir. Segera, lolongan serigala bergema di hutan, seratus atau lebih Wolf Taken berbalik dan bergegas kembali. Mundur, Tang San berteriak dalam-dalam. Rumput perak biru di tanah tiba-tiba tumbuh dengan panik, memutari sepuluh serigala yang paling dekat dengan mereka. Tangannya tampak berkedip seperti ilusi, sepuluh lampu terang menyala, dan Wolf Taken yang kakinya diikat melolong kesakitan, menutupi mata mereka dan berguling-guling di tanah. Mata kanan mereka terkena paku tulang sepanjang tiga cun, menembus ke otak. Begitu mereka menyentuh tanah, mereka sudah mati. Ketiganya menyerang balik secara bersamaan, tetapi cahaya biru juga mengalir di depan mereka. Beberapa lusin bila angin menyapu ke arah mereka, memotong segala sesuatu di mana mereka berdiri sebelumnya menjadi berkeping-keping. Itu adalah kemampuan, bawaan Wolf Taken. Baik Mahongjun maupun Dai Mubai tidak menghususkan diri dalam kecepatan, tetapi mereka memiliki Tang San di pihak mereka. Dua kaisar perak biru memutar pinggang mereka, dan bersama dengan delapan tombak laba-laba yang meledak mundur, Tang San menarik mereka berdua untuk melompat mundur dengan cepat lebih dari seratus meter. Ketika Wolf Taken menemukan rekan mereka terbunuh, mata setiap orang menjadi merah darah, dan mereka berdiri dengan posisi merangkak, menyerbu dengan liar. Mereka sangat cepat, benar-benar menampilkan karakteristik serigala mereka. Tiga cun cakar panjang keluar dari tangan dan kaki mereka, otot-otot mereka yang kokoh membiarkan mereka melompat melalui hutan seolah-olah terbang. Wolf Taken ini cerdas, mereka tidak hanya mengejar, tetapi sejumlah besar Wolf Taken juga berputar di sekitar sisi, bersiap untuk memotong jalan keluar Tang San dan yang lainnya. San kecil, ayo kita hadapi mereka. Dai Mubaii meraung, menghadapi sejumlah besar Wolf Taken, niat membunuhnya sudah benar-benar terangsang, harimau yang dikejar oleh serigala bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Tang San hanya menilai situasinya, dan retret mereka terhenti. Sebuah cincin cahaya putih tiba-tiba berkembang dari bawah kakinya. Itu adalah rilis domain dewa kematian. Pada saat yang sama, cahaya biru yang dia lepaskan juga tiba-tiba tumbuh lebih kuat. Di hutan, rumput perak biru tampak hidup. Berpusat di sekitar Tang San, dalam jarak 100 meter, semua rumput perak biru mulai tumbuh dengan panik, melakukan yang terbaik untuk memutar di sekitar Wolf Taken itu, kemampuan binding yang berevolusi dari Blue Silver Domain dimulai dalam jangkauannya. Dai Mubaii dan Mahong Jun secara bersamaan dilempar keluar oleh Tang San, keduanya jatuh di tempat Wolf Taken berkumpul paling padat, dan dia sendiri langsung menembak, 8 Spider Lens membentang di udara, langsung ke kelompok Wolf Taken di dekatnya. Seperti harimau yang memasuki kawanan Serigala, cincin roh pertama dan ketiga Dai Mubaii diaktifkan secara bersamaan. Di bawah pengaruh penghalang macan putih dan transformasi vacra harimau putih, tubuhnya tumbuh lebih dari 2,5 meter, rambutnya berubah menjadi emas, cakar harimau yang tajam menyembul, memulai pertempuran mentah dengan Wolf Taken. Seorang Serigala yang lurus ke depan yang belum terikat oleh ikatan domain perak biru melompat ke arahnya. Dai Mubaii meraung, bertemu dengannya dari depan, mengangkat cakar harimau dari kedua tangannya tinggi-tinggi di atas kepalanya, cahaya kemasan berkedip dalam tebasan melintang. Dengan suara berkibar, tiba-tiba ada awan kabut darah di udara, karena Wolf Taken itu segera dipotong-potong oleh cakar harimau yang tajam. Dan di bawah serangan-serangan Wolf Taken yang kuat, Dai Mubaii tidak mundur setengah langkah. Mahong Jun tidak lagi harus menyembunyikan semangatnya, nyala api merah menyala. Di bawah pengaruh bating Fire Phoenix, Phoenix Fire War sudah mengubah Wolf Taken di depan menjadi abu. Phoenix Ascension diluncurkan, dan dengan pergantian tubuh gemuknya, dia mengandalkan sayap api yang sangat besar untuk menutupi tujuh atau delapan Wolf di sekitarnya dengan keras kepala mengikuti nyala api Phoenix emas. Ekspresi Tang San tidak terganggu seperti sumur kering, memotong kelompok Wolf Taken. Serigala ini benar-benar kuat, meskipun kaki mereka terikat, mereka masih tidak lupa untuk menyerang dengan bila angin, dan secara bersamaan mengayunkan cakar serigala mereka untuk memutuskan rumput perak biru yang mengikat mereka. Dengan suara letupan, salah satu dari delapan tombak laba-laba Tang San menembus tubuh Wolf Taken, secara bersamaan berputar di udara, tangan berwarna giyok langsung meraih cakar serigala yang diayunkan ke arahnya. Retakan tulang yang menusuk telinga bergema dari cakar serigala, dan satu eight-spider lens juga menusuk tulang rusuk Wolf Taken itu. Delapan spider lens yang haus darah semakin merah. Dengan setiap Wolf Taken terbunuh, itu akan mengekstrak vitalitas Wolf Taken dan menariknya ke dalam tubuh Tang San, membuat niat membunuh Tang San semakin berkembang. Eight-spider lens mengungkapkan kekuatan membunuh mereka yang menakutkan saat ini. Jangankan ditusuk, bahkan serigala yang baru saja dipotong akan segera jatuh lemas ke tanah karena racun. Serangan bila angin Wolf Taken tidak dapat menyebabkan banyak masalah bagi ketiganya. Bagaimanapun, serangan mereka masih sedikit kurang. Dai Mubaii mengandalkan tubuhnya, yang diperkuat oleh transformasi Fajra Macan Putih, untuk melawan dengan kaku. Mahong Jun menggunakan api merah panas dari Batting Fire Phoenix dan Phoenix Ascension untuk melarutkan energi serangan. Dan Tang San mengandalkan langkah membingungkan bayangan hantunya yang luar biasa-luar biasa untuk menyelinap melalui celah-celah di antara bila angin. Saat Dai Mubaii membantai serigala yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, ketika dia sesekali melirik Tang San, dia tidak bisa menahan napas dingin. Secara tak terduga ada lebih banyak Wolf Taken yang jatuh di dekat Tang San daripada gabungan dia dan Mahong Jun. Tang San saat ini tidak hanya memiliki delapan tombak laba-laba, kedua lengannya juga berkelebat seperti tangan dewa kematian. Gerakannya pada dasarnya tidak dapat dilihat dengan jelas, tetapi cahaya terang yang menakutkan terus-menerus memancar dari tangannya, semua mengenai mata, tenggorokan, pelipis, hati, atau organ vital Wolf Taken lebih jauh ke bawah. Hanya dalam waktu singkat ini, lebih dari 40 Wolf Taken telah jatuh di sekelilingnya. Terus-menerus mengubah posisi seperti Fata Morgana, di mata Dai Mubaii, saat ini dia seperti asuran raka. Dari lebih dari 300 Wolf Taken, saat ini lebih dari sepertiga sudah mati di bawah tangan mereka. Tapi masih ada lebih dari 200, yang sekarang telah benar-benar mengepung ketiganya. Efek dari Blue Silver Domain Binding secara bertahap menghilang. Serigala yang telah berjuang bebas dari ikatan mereka pada dasarnya bahkan tidak berhenti sejenak atas kematian rekan-rekan mereka, malah menyerang dengan keganasan yang meningkat. Darah membuat mata mereka yang sudah bersemangat berubah menjadi merah darah. Alasan mengapa Tang San dan yang lainnya memilih untuk bertarung dalam pertempuran jarak dekat sebenarnya bukan karena mereka bisa melukai dan membunuh lawan lebih cepat dengan cara itu, sebaliknya, kemampuan membunuh skala besar Mahong Jun dan Dai Mubaii secara substansial akan menghabiskan kekuatan roh mereka. Bahkan jika pertarungan tangan kosong agak berbahaya, konsumsi kekuatan roh itu menggelikan. Adapun kekuatan fisik mereka, mereka telah menjalani pelatihan neraka Grandmaster, dan dengan efek ramuan harta karun abadi yang pernah mereka ambil dan peningkatan atribut cincin roh dan tulang roh. Dalam keadaan ini, bahkan jika mereka membunuh setiap Wolf Taken, mereka tidak akan melakukannya, tidak kehabisan kekuatan fisik. Mubaii, awas, teriakan Tang San bergema di telinga Dai Mubaii. Meskipun dia akan habis-habisan membantai, dia masih tidak mengabaikan apa yang terjadi di sekitarnya. Blue Silver Domain terus-menerus menanamkan setiap detail medan perang ke dalam pikirannya. Hanya saja, dalam pertempuran gila ini, dia tidak bisa membagi Blue Silver Domain dengan teman-temannya. Tepat di sisi Dai Mubaii, seekor Wolf Taken berbulu Cian yang sangat besar dengan tenang melompat ke depan. Itu tidak membuat suara. Itu tampak lebih seperti serigala, cahaya biru samar memancar di sekitarnya, cahaya biru inilah yang mengendalikan udara dan kehadirannya yang membuat Dai Mubaii tidak menemukannya. Pada saat yang sama, dengan Cian Wolf Taken ini muncul, di belakang Tang San dan Ma Hongjun dua lagi muncul dengan tenang dan melompat ke arah mereka masing-masing. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!